Usai ibu kota negara IKN Nusantara, pindah ke kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, bisnis penginapan mulai menjamur. Penginapan tersebut ada yang baru dibangun oleh warga, dan ada juga yang memanfaatkan rumahnya sebagai penginapan yang bisa disewakan. Mengenai hal itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu, DPM PTSP Penajam Pasir Utara, PPU Alimudin mengungkap tak semua memiliki izin. Sejak 2021 hingga saat ini hanya ada dua penginapan yang tercatat memenuhi perizinan. Kata dia, meskipun penginapan itu bentuknya rumah yang sekaligus difungsikan menjadi penginapan, tetap harus diurus perizinannya. Pihaknya juga mengaku akan memantau kelapangan terkait hal ini. Namun yang menjadi fokus dari DPM PTSP kata Alimudin adalah penginapan baru yang sudah beroperasi namun belum mengurus izin. Atau rumah penduduk yang sudah existing, itu kan nanti tentu kita harus berbeda perlakuannya, tungkasnya. Hal ini menjadi penting, sebab diharapkan pendapatan daerah bisa dimaksimalkan dari sektor tersebut. Kalau dia badan usaha tetap kita pantau, tungkasnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!